Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah di Bistuan pagi hari ini. Baik kita akan bersama-sama untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan memberikan panjang umur kepada kami dan hari ini kami mau melakukan kegiatan kami terutama untuk penilian tengah semester. Tuhan memberkati anak-anak semuanya supaya dapat mengerjakannya dengan baik. Firmanmu menjadi fondasi untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, pagi hari ini saya berada di belakang dari sekolah SMA Kristen Kalam Kudus dan kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kedua. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang dihadapan Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang kedua. Amin. Bapak-Ibu dan anak-anak semuanya, renungan pagi hari ini berjudul Melamar Pekerjaan. Melamar Pekerjaan. Bapak-Ibu dan anak-anak semuanya, saya memiliki teman. Teman saya ini adalah lulusan SD. Teman saya berpikir, aku akan bekerja apa hanya lulusan SD? Saya tidak akan pernah diterima di pekerjaan yang baik dan layak. Teman saya bergumul dan hari lepas hari selalu terbayang pekerjaan apa yang cocok untuk saya. Suatu kali teman saya ini melamar di sebuah pekerjaan di supermarket. Dan yang melamar juga cukup begitu banyak. Dari sekian yang melamar, kebanyakan adalah lulusan SMA. Sedangkan teman saya adalah lulusan SD. Interview, wawancara terus dilakukan. Sampai suatu titik, teman saya ini dipanggil oleh yang menyediakan lamaran pekerjaan itu. Dan setelah selesai wawancara, diumumkan. Teman saya ini salah satu orang yang diterima di pekerjaan di supermarket itu sebagai kasir. Teman saya merasa, wah ini anuglah besar. Saya yang lulusan SD saja diterima. Ya, sebenarnya kemampuan saya seberapa? Ijasa saya seberapa? Tetapi kemurahan yang terjadi dalam diri teman saya ini. Nah anak-anak dan Bapak Ibu semuanya. Itu juga terjadi dalam diri Paulus. Ketika Paulus seseorang yang suka menyakiti anak-anak Tuhan. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia seringkali menutup gereja. Membongkar gereja. Pada suatu kali, Tuhan sayang kepada dia. Ketika dia, Paulus, mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Di tengah jalan, tiba-tiba dia terjatuh dan dia buta. Di sana awal pertobatan dari dia. Tuhan mengasihi Paulus. Dan pada saat dia bertobat, dia memerasa bahwa dirinya adalah hidupnya belas kasihan dari Tuhan. Pada saat itu, dia mau melayani Tuhan. Dia mau memberikan komitmennya kepada Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan begitu murah hati menyelamatkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Kehidupan kita sebenarnya adalah orang-orang yang sedang diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Tuhan begitu murah hati kepada kita. Kita seperti datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan segala-galanya untuk kita. Bersikaplah seperti seorang pelamar dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Yang Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat. Bersandarlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan saja. Karena Dia yang memberikan segala-galanya untuk kita. Sebenarnya kita tidak layak. Kita harusnya masuk di dalam hukuman kekal. Lautan api. Tetapi kalau hari ini kita bisa hidup. Kita bisa menikmati semuanya. Semata-mata pekerjaan yang Allah kerjakan dalam diri kita. Mari kita menghargai kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh karena belas kasihan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mengasihi sesama. Berlakulah hidup yang memiliki rendah hati dalam mengerjakan apapun. Termasuk hari ini kita bersama-sama untuk kalian melakukan penilaian tengah semester. Biarkalah kalian memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Biarkalah renungan ini menjadi berkat untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk waktumu, untuk keteladananmu. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia yang besar kepada kami. Sehingga kami bisa meneladanimu untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Biarkalah kami terus berjuang, terus menyatakan kemuliaanmu dalam diri kami. Berkati anak-anak semuanya yang hari ini melakukan penilaian tengah semester. Tuhan yang memberkati semuanya. Rahmatmu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.